Intro Hai semuanya, perkenalkan nama saya Isna Saya dari The Consulting Business Consultant Di sini saya sebagai eksekutif konsultan Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPH Pasal 25 PPH Pasal 25 itu apa? PPH Pasal 25 itu bentuknya adalah angsuran Angsuran, jadi pembayarannya, bentuk pembayarannya adalah Tiap bulan, bulanan Tujuannya, kenapa ada PPH Pasal 25? Tujuannya adalah untuk meringankan wajib pajak Dalam membayar kewajiban terpajakan terhutangnya Dalam masa satu tahun pajak Lalu bagaimana perhitungannya? Untuk perhitungannya, PPH Pasal 25 adalah Pajak terhutang Pajak terhutang Dari tahun sebelumnya Dikurangi dengan kredit pajak Dari tahun sebelumnya Dibagi dengan 12 bulan Nah, bagaimana kalau misalnya Perusahaan itu baru berdiri pada tahun Misalnya pada tahun 2018 Karena masih belum ada untuk Istilahnya panutan untuk pajak terhutang dan kredit pajaknya Pada tahun 2018 Rekan-rekan sekalian bisa melamporkan Itu dengan nihil Karena masih belum ada dasar yang digunakan untuk perhitungan pajak terhutang dan kredit pajaknya Bagaimana penyampaiannya? Untuk PPH Pasal 25 berbeda dengan PPH Pasal 21 dan 22 dan 23 Untuk PPH Pasal 25 Ketika Anda sudah membayarkan kewajiban Anda Anda bisa dianggap sudah melaporkan PPH Pasal 25 Jadi Anda tidak perlu lagi menuliskan SSP atau surat setorang pajak Ataupun menatangi KPP Anda cukup membayarkan Ke bank terdekat Atau Anda bisa juga lewat transfer Itu sudah lebih mudah Bagaimana kalau kita sanksi ada terlambat untuk pembayarannya Ketika kita terlambat Pajak menentukan keterlambatan Atau paling lama pembayaran pajaknya Itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya Jadi contoh Anda ingin membayar pajak PPH Pasal 25 di bulan Maret Anda bisa membayarkan PPH Pasal 25 bulan Maret Itu maksimal tanggal 15 bulan April Atau tanggal 15 bulan berikutnya Ketika Anda mengalami keterlambatan pembayaran Anda dikenai bunga sebesar 2% Nah selanjutnya Untuk lebih jelasnya lagi Saya akan berikan sedikit contoh soal Terkait bagaimana perhitungan dan pembayaran PPH Pasal 25 Sebagai berikut Oke sekarang saya akan menjelaskan Tentang contoh soal PPH Pasal 25 Jadi disini Contoh tahun 2017 Ini data terkait PT.IJK pada tahun 2017 Dan PT.IJK ini ingin mencari Angsuran PPH Pasal 25 di tahun 2018 Jadi yang pertama Jadi yang pertama PPH Pasal 25 Yang harus diangsur Oleh PT.IJK Di tahun 2018 Jadi di tahun 2017 ini PT.IJK ini secara singkatnya saja Dia memiliki Labah rugi Yang secara singkat saya bisa resume Omsetnya totalnya Mencapai 24 miliar Lalu dia memiliki HPP Sebesar 14,4 miliar Lalu dia memiliki biaya Operasional yang sudah dikoreksi fiskal Jadi biaya yang dimasukkan disini itu Bukan biaya operasional Seperti pada umumnya Tapi biaya operasional yang sudah dikoreksi fiskal Saya tulis begini saja ya Biaya operasional koreksi fiskal Ini sebesar 3,8 miliar Jadi disini bisa dipahami Kita bisa langsung dapat Labah bersihnya Yaitu dengan cara omset Dikurangi dengan HPP Dikurangi dengan biaya operasional Setelah koreksi fiskal Jadi labah bersih yang didapat Itu 24 miliar Dikurangi dengan HPP Sebesar 14 miliar Lalu dikurangi dengan biaya operasional Setelah koreksi fiskal Sebesar 3,8 miliar Nah ini labah bersihnya Sebesar 6,2 miliar Di tahun 2017 ini PT IJK ini memiliki kredit pajak Sebesar Sebesar Yaitu PPH21 Sebesar 500 juta Lalu PPH23 Sebesar 500 juta Saya bikin 400 juta saja ya Nah Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Untuk menghitung PPH25 yang harus diangsur Rumusnya adalah PPH terhutang Tahun sebelumnya Dikurangi dengan kredit pajak Tahun sebelumnya Dan ini Dibagi 12 bulan Dari rumus ini Dari yang sudah kita ketahui Di tahun 2017 PT IJK ini Memiliki labah bersih Sebesar 6,2 miliar Lalu memiliki kredit pajak Dengan total sebesar 900 juta Lalu bagaimana PPH terhutang Tahun sebelumnya Atau PPH terhutang Pada tahun 2017 Untuk mencari PPH terhutang sendiri Memiliki perhitungan khusus Jadi untuk mencari PPH terhutang Nah ini ada perhitungannya sendiri Jadi karena omset PT IJK di tahun 2017 ini Hanya sebesar 24 miliar Atau kalau misalnya dikategorikan dengan pajak Yaitu lebih besar Yaitu lebih besar dari 4,8 miliar Dan lebih kecil Dibandingkan dari 50 miliar Maka PT IJK di tahun 2017 ini Berhak mendapatkan PKP fasilitas PKP fasilitas ini pengurangan PKP yang diberikan oleh pemerintah Yaitu sebesar 50% x 25% Atau kalau misalnya kita sederhanakan Itu adalah sebesar 12,5% Dari PKP fasilitas Dari PKP fasilitas Nah untuk mencari PKP fasilitasnya sendiri Yaitu dengan rumus PKP Sari 4,8 miliar Dibagi dengan total omset Dikalikan dengan PKP Untuk lebih memudahkan perhitungan Saya akan tuliskan 4,8 miliar di bawah Jadi PKP fasilitasnya Untuk perhitungan PKP fasilitas Yaitu sebesar 4,8 miliar 4,8 miliar Dibagi dengan omset PT IJK pada tahun 2017 Yaitu sebesar 24 miliar Lalu dikalikan dengan total PKP Total PKP ini dapat dari mana? Untuk PT IJK 2017 Untuk PT IJK 2017 Total PKP ini bisa berasal dari laba bersih Dikurangi dengan kompensasi kerugian Jadi apabila PT IJK di tahun 2017 Ini tidak mendapatkan kompensasi kerugian Dari tahun sebelumnya Karena kompensasi kerugian ini Hanya bisa ditanggukan selama 5 tahun ke depan Maka laba bersihnya ini bisa langsung dijadikan PKP Jadi PKP pada PT IJK tahun 2017 Adalah sebesar 6,2 miliar Nah ini laba bersihnya ini bisa langsung jadi PKP Karena dia tidak ada kompensasi kerugian Di tahun 2017 Atas kerugian pada tahun sebelumnya Jadi PKP fasilitasnya adalah 1,2 miliar Lalu dikalikan dengan tarifnya yaitu sebesar 12,5% Jadi PKP fasilitasnya adalah sebesar 1,2 miliar Dikalikan dengan 12,5% Jadi sebesar 155 juta Lalu apakah ini bisa langsung dijadikan PPH terutang? Tidak Jadi PPH terutangnya masih harus ditambahkan dengan PKP Yang tidak mendapatkan fasilitas Atau PKP non-fasilitas PKP non-fasilitas ini Tarifnya adalah tarif normal PPH badan Yaitu sebesar 25% Dengan rumus PKP Dikurangi dengan PKP fasilitas Jadi PKP Total PKP-nya yaitu sebesar 6,2 miliar Dikurangi dengan PKP fasilitasnya sebesar 1,2 miliar 240 juta Ini nanti ditambahkan, dikalikan Dengan tarif normalnya yaitu 25% Jadi 25% ini dikali dengan 4,9 miliar Hasilnya nanti 1,2 miliar 240 juta Jadi PPH terutang Tahun 2017 Itu adalah sebesar PKP non-fasilitas ditambahkan dengan PKP fasilitas Yaitu totalnya 1,3 miliar 395 juta Dari sini Kita bisa menghitung PPH terutangnya Jadi PPH terutang pada tahun PPH 25 Yang harus diangsur Di tahun 2018 Itu adalah PPH terutang Yaitu sebesar 1,3 miliar 395 juta Dikurangi dengan kredit pajaknya Sebesar 900 juta Lalu dibagi dengan 12 bulan Jadi Tarif per bulan PPH 25 yang harus diangsur Per bulannya Pada tahun 2018 Untuk PT EJK ini Adalah sebesar 41 juta 250 ribu Per bulannya Selama masa pajak tahun 2018 Lalu bagaimana apabila PT EJK ini Pada tahun 2017 Omsetnya di atas 50 miliar Nah Untuk omset Perusahaan Lebih dari 50 miliar Maka Maka tidak mendapatkan PKP fasilitas Atau tidak mendapatkan Fasilitas dari pemerintah Jadi langsung Dikalikan 25% Contohnya Misal PT EJK ini Tahun Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2017 Dia mendapatkan Omset sebesar 64 miliar Nah ini kan Lebih dari 50 miliar Lalu HPPnya Anggaplah Dia HPPnya Itu sebesar 48 miliar Biaya operasional Setelah koreksi fiskal Atau biaya Setelah koreksi fiskal Setelah koreksi Itu adalah Sebesar 9,7 miliar Sedangkan Sedangkan Dia Ada kompensasi Nah misal Ini laba bersih Laba bersihnya Jadi tinggal Dikurangi Dari Omset Dikurangi Dengan HPP Dikurangi Dengan biaya Setelah koreksi fiskal Itu sebesar 6,3 miliar Lalu ternyata Dia ada Koreksi fiskal Sorry Dia ada kompensasi kerugian Kompensasi kerugian Ini pada tahun 2000 Masih pada tahun 2015 Berarti masih 2 tahun Itu sebesar 300 juta Jadi PKPnya Adalah Laba bersih Dikurangi dengan Kompensasi kerugian Sebesar 300 juta Jadi PKPnya Hanya sebesar 6 miliar Lalu bagaimana Penghitungan PPH terhutangnya Untuk PPH terhutangnya Yaitu Perlu dikalikan Dengan tarif normal Jadi langsung PKP Dikalikan Dengan tarif normal 25% Jadi 6 miliar Total PKP Dikalikan dengan 25% Ini adalah PPH terhutangnya Lalu bagaimana Terkait perhitungan PPH 25 Yang harus diangsur Di tahun 2018 Untuk yang harus diangsur Di tahun 2018 Perhitungannya sama Jadi PPH 25 Yang harus diangsur Di tahun 2018 Itu adalah Sebesar PPH terhutangnya Yaitu 1,5 miliar Lalu Kredit pajaknya Saya samakan Dengan kredit pajak Sebelumnya Misalnya totalnya 900 juta Jadi harus dikurangi Dengan kredit pajaknya Baru dibagi Dengan 12 bulan Jadi PT IJK Untuk omset Yang Di atas 50 miliar Dia harus Membayar Perbulannya Di tahun 2018 Mengangsur PPH 25 Sebesar 50 juta Perbulannya Nah ini Terkait Penghitungan PPH pasal 25 Untuk cara Pembayarannya Jadi walaupun Perhitungannya Misal Walaupun Omsetnya 4,8 Ataupun Di atas 4,8 Di bawah 50 miliar Atau di atas 50 miliar Untuk Perhitungan PPH pasal 25 Itu sama PPH terhutangnya Ini Untuk perhitungannya Sama Yaitu PPH terhutang Tahun Belumnya Dikurangi Dengan kredit pajak Tahun sebelumnya Lalu dibagi Dengan 12 bulan Hanya saja Yang membedakan Adalah Perhitungan PPH terhutangnya Berikut Penjelasannya Untuk contoh soalnya Saya sudah berikan Penjelasan Dan juga contoh soal Terima kasih telah Stay tune Di Live streaming Di The Consulting Business Consultant Salam hangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih